Pada tahun 2009 ke depan, kaum miskin kota di Sumatera Selatan, khususnya di Palembang, yang selama ini tidak memiliki rumah, akan mendapatkan sebuah rumah. Ini sebagai dampak dari rencana pembangunan perumahan bagi rakyat menengah ke bawah oleh pemerintah Sumatera Selatan. Proyek yang dinilai sebagai pilot proyek dari rencana nasional itu merupakan program di luar dari program pemerintah pusat untuk membangun perumahan bagi masyarakat secara nasional. Coba bayangkan, pernah terbayang tidak tukang becak bisa memiliki sebuah rumah dengan mencicil 5.000 per hari? Kalau tidak dibantu dengan cara demikian, barangkali tidak berani punya rumah sendiri. Kata Gubernur Sumatera Selatan Alek Nurdin Rencananya, perumahan ini berada di kawasan Jakabaring, seberang ulu Palembang. Taufik Wijaya melaporkan dari Palembang La 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 la